Pak Sojen Ya selamat datang untuk Opui Opuru Silahkan untuk pengadil Tempat duduk istirahat sejenak Karena sudah melalui Perjalanan yang Untuk Opung Untuk yang lain Silahkan diambil tempat duduk Yang ada Opung Silahkan Inang kepada Departemen di Akunia Jadi ini rumahnya saya Apa ini Yang pertama Opui Borus Dan Opung Borus Itu juga Dan Inang Begitu juga Emang Ke Indonesia Dan Inang Inang Diakonin Pada saat ini Kita Ada disini Yang mengingatkan sejarah Karena rumah inilah rumah Evangelis Juli Yang pertama sekali Menjadi orang Kristen di Carok ini Dan disini dan disini dan di tempat inilah Gereja yang pertama Ada di Carok Dan yang kebetulan Bapak Epanglis Juli Sampai saat ini Masih hidup Yang walaupun agak sedikit Berkekurangan Agak sakit Untuk itu Sebelum Diadakan Acara makan Mensyukuri Mensyukuri dan mengenang sejarah Akan kehadiran Injil di Pulau Rumpat Keluarga Sangat-sangat-sangat berkenan Apabila Opui Eporus Dan Rombongan Sudikiranya Memberikan Sedikit bantuan Dari HKBP Sebagai pertanda Bahwasannya Evangelis Juli Orang yang pertama Di daerah Carok ini Menjadi orang Kristen Dan juga Rumah beliau Dijadikan Tempat ibadah Tanpa mengurangi Rasa hormat Kami undang Pucuk pimpinan Berkenan Ke rumah Untuk menyampaikan Kenang-kenangan Atau Alat bantu Untuk Bapak Evangelis Juli Dengan ini Kami undang Opui Eporus Berita Rombongan Terima kasih Bapak Bapak Dan ibu-ibu Para pemimpin HKBP Para kepala Biro Biro Sending Biro Diakoni Sosial Biro Pengmas Ibu Kadep Bapak Sekjen Bapak Kadep Bapak Preses Hantus Dari Distrik Riau Bapak Preses Charlene Lumban Tubing Dari Distrik Riau Pesisir Bapak Ferry Dari Dumai Dan dari Pulau Rupatini Juga Semua Pelayan Dan Warga HKBP Yang Ikut Bersama Kami Datang Untuk Bertemu Dengan Keluarga Dari Bapak Evangelis Yuli Dohot Maaf Juga Inang Nyonya Situmeang Boruman Nurung Yang Tadi Menyambut Kami Dan Menjamu Kami Di Dumai Sebelum Berangkat Kesini Semua Orang Yang Sudah Melakukan Perbuatan Perbuatan Besar Satu Hari Ini Baik Dalam Mempersiapkan Acara Di Sini Maupun Dalam Memastikan Kami Bisa Tiba Selamat Dan Juga Yang Kami Sayangi Hormati Seorang Pendeta Dari Amerika Pendeta Charles Peterson Yang Adalah Pengajar Untuk Luteranisme Di Indonesia Nanti Kita Pada Malam Ini Sangat Sangat Bersyukur Kepada Tuhan Bukan Saja Karena Dia Sudah Bersama Dengan Kami Tadi Dalam Perjalanan Dengan Mempersiapkan Orang-orang Yang Membantu Kami Yang Luar Biasa Seperti Bapak Ferry Ini Tetapi Lebih Lagi Karena Kami Semua HKBP Yang Saya Dan Pimpinan Disini Semua Wakili Boleh Bertemu Muka Dengan Seorang Yang Kami Kasihi Murid Daripada Yesus Kristus Penginjil Yang Luar Biasa Yang Membaktikan Hidupnya Untuk Kerajaan Allah Supaya Bertambah Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Berikut Semua Keluarganya Yang Kami Sayangi Dan Kami Hormati Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Tidak Pernah Mungkin Pak Yuli Bayangkan Tidak Pernah Mungkin Keluarga Bayangkan Bahwa Wakil Dari Seluruh HKBP Yang Anggotanya Ada 6 Juta Orang Itu Datang Ke Rumah Bapak Untuk Menyatakan Dua Hal Satu Mengutus Bapak Memperkuat Bapak Mendampingi Bapak Memberkati Bapak Evangelis Memberkati Semua Pemberitaan Firman Yang Bapak Evangelis Lakukan Selama ini Sungguh Sungguh Kami Berterima Berterima Kasih Allah Bapak Anak Dan Roh Kudus Berterima Kasih Juga Kepada Bapak Biarlah Hatimu Senang Biarlah Rohmu Berbahagia Bapak Evangelis Juli Biarlah Seluruh Keluarga Besar Berbahagia Karena Telah Menerima Yesus Kristus Sebagai Juru Selama Dan Karena Telah Memberitakan Namanya Disini Dan Dari Sini Kepada Banyak Orang Terimalah Pak Yuli Terima Kasih Dari Kami Semua Yang Ada Di HGBP Yang Ada Di Indonesia Maupun Yang Ada Di Luar Indonesia Karena Bapak Telah Menjadi Seorang Teladan Yang Luar Biasa Yang Mau Dipakai Oleh Yesus Untuk Memberitakan Injil Terpujil Namanya Yang Kedua Kami Ingin Menyatakan Dukungan Kepada Bapak Pada Hari Tua Bapak Ini Kebetulan Bapak Kurang Sehat Dengan Cara Memberikan Sebuah Alat Topang Bagi Bapak Supaya Masih Bisa Mendoakan Pekerjaan Tuhan Disini Masih Bisa Memberi Nasihat Kepada Semua Orang Yang Meneruskan Pekerjaan Bapak Disini Kita Berencana Meletakkan Batu Pertama Stasiun Misi Di Pulau Rupat Ini Supaya Bapak Bisa Melihat Pekerjaan Bapak Yang Selama Ini Kita Harus Teruskan Supaya Semakin Banyak Orang Yang Percaya Kepada Sang Juru Selamat Ijin Kami Menyampaikan Ini Setelah Itu Kami Akan Mengelosi Mengelosi Secara Sederhana Sambil Mendoakan Bapak Memberkati Bapak Juga Seluruh Keluarga Supaya Seluruh Keluarga Semakin Yakin Semakin Bersemangat Dalam Menapaki Langkah-langkah Yesus Kristus Yang Sungguh Luar Biasa Itu Demikian Pak Ya Pak Juli Dan Semua Keluarga Besar Yang Kami Sayangi Kita Bermaksud Baik Tuhan Telah Memberkati Selama Ini Saya Saya Serahkan Dulu Baru Di Ulos Ya Hal Bantu Ini Membantu Bapak Evalu Juli Yang Berita Parkinson Terima Bapak Berdiri Tuhan Pak Sudah Bisa Dipegang Kuat Bapak Akan Tertolong Terima kasih Bapak Sayang Tuhan Memperkati Bapak Semua Keturunan Mu Mereka Akan Ditopang Oleh Tuhan Kita Yang Luar Biasa Bapak Juga Akan Ditopang Pada Hari-hari Tuamu Ini Iman Tetap Kuat Semangat Tetap Tinggi Doamu Tetap Dipanjatkan Sekarang Saya Akan Memberikan Ulos Ulos Ini Berarti Tiga Satu Ulos Terima Kasih Kepada Bapak Dari Seluruh Huria Kristian Batak Protestan Yang Kedua Ulos Ini Juga Ulos Kasih Dari Yesus Kristus Yang Mengasihimu Dan Ulos Ini Juga Adalah Ulos Berkat Kiranya Tuhan Allah Memberkati Bapak Dan Seluruh Keluarga Pada Hari-hari Yang Datang Sehingga Mereka Melihat Bahwa Memang Apa Yang Bapak Lakukan Diberkati Oleh Tuhan Dan Akan Memberkati Seluruh Keluarga Demikian Seluruh Tuhan Sambung Top Diberkati Tom Bapak Di Farang Tar Tuhan K B Tuhan Do Tuhan B Akan Tuhan Hai Tuhan Bapak Evangelis Yuli yang saya hormati dan kami banggakan Terimalah ulos ini Ulos terima kasih dari Uria Kristian Batak Protestan Atas seluruh pekerjaan baikmu memberitakan Injil disini Sejak awal hingga sampai saat ini Ulos ini juga adalah ulos kasih dari Yesus Kristus yang mengasihimu Yang memberikan hidupnya untukmu sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal Dan ulos ini juga adalah ulos berkat Kiranya Allah Tritunggal, Allah yang maha tinggi, Allah yang penuh kasih Sumber dari segala berkat itu Memberkatimu Bapak Yuli yang kami sayangi Memberkati tubuhmu, memberkati rohmu Memberkati jiwamu Tetapi juga memberkati seluruh keturunanmu Agar mereka mendapat berkat-berkat yang melimpa Pada hari-hari yang mendatang Di dunia ini Dan juga nanti kehidupan yang kekal Pada akhir zaman Di dalam nama Allah Bapak Anak Dan roh kudus Amin Jadi saya perkenalkan dulu Paling besar layak saya itu adalah Soke Paling besar Soke tadi keluar Ya Nomor dua Istri saya Istri saya ini Anak dari bapak saya Dan juga istri saya sudah dibikin boru pasar ibu Sebelumnya saya juga Minta maaf tadi lupa Marga saya Simantupang Togatoro Ula-ula Jadi Asli Kalau istri saya Asli Akit Jadi kalau dibilang disini Akibat Akit Batak Jadi Nomor tiga Siapa ya Nomor tiga Anak Agino Dia tidak hadir disini Buat ketua yang mungkin Mungkin belum tahu Takutnya suatu saat nanti jalan Entah di Medan Entah dimana Kami selisih di jalan Oh ini mungkin keluarga Pak Tuli Katanya kan Nah jadi Bisa kita Saling Menyapa Nomor empat Itu Ria Eh Ana Ria Itu Lai kita Marga Mandulang Dia tidak hadir Mungkin disini Ya mungkin Di luar Nomor lima Ana Eh Rudy Nomor enam Anak Nomor tujuh Inilah laik kami Laik kami Laik polis Inang itu Nenggolan Inang itu baru Penyambungan di bawah ini Jadi laik kami ini sudah lama Dulu kuliah di Bandung Di Cianjur Sering ke rumah Jadi saya kebetulan tinggal di Bandung Jadi tiap tahun saya pulang Sama istri Istri juga pulang Tadi sudah diceritakan Bapak Pak Nambaban Beres Sejarahnya memang Awal dulu disini Dulu gereja itu masih Sebelah sini Ya Sebelah sini ya Pindah ke Carok Dulu saya masih Tahun berapa masih Masih pacaran sama istri saya tuh Dulu gereja masih pakai Lampu strongkeng Masih kecil Jadi puji Tuhan Mungkin keluarga besar HKBP Yang saya hormati Badan ketua Opung Eporus Dan juga Sekzen Yang hadir sini Saya tidak bisa menyebutkan Satu persatu Buat Tuhan Dan juga Bapak Ferry yang hadir Memang Bapak Ferry ini Orangnya Ligat Sibuk terus Demi Kemajuan kita bersama Tapi Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Atas Pemberian Itu ulos Kalau orang Batak Ulos ini adalah Pertanda Kasih sayang Karena Kita hidup Harus kasih sayang Punya iman yang satu Terima kasih juga Buat Bapak Eporus Serta rombongan Yang hadir Mungkin tadi Kami menyambut Dari jalan Hingga ke rumah ini Mungkin kekurangan Sesuatu apapun Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya mewakili Keluarga Bapak Evalice Juli Kami mengucapkan Sekali lagi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila sambutan kami Ada yang kurang Pada malam ini Hingga selesainya Acara besok Pelentakan batu pertama Kami mohon maaf Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Seluruh Setahap pimpinan Yang hadir disini Yang sudah jauh datang Pada malam Dengan jalan-jalan Yang liku-liku Mungkin Ya Begitulah Namanya pulau ruput Tapi kita cinta Karena kita Satu agama Satu kepercayaan Satu iman Inilah yang dapat saya sampaikan Horas di hitam sulut Horas